Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarap Menyambangi Rumah Belajar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu 27 September 2023. Dikutip dari kompas.com, tidak sendiri, Kaisang ditemani sang istri Erina Gudono dan sejumlah elit PSI. Dalam kesempatan ini, Kaisang terlihat membagikan peralatan sekolah kepada anak-anak di Rumah Belajar Waduk Pluit. Saat membagikan tas, kericuhan antar anak sempat terjadi. Mereka berebut tas sekolah sesuai keinginan. Aku yang itu dong, teriak salah satu anak. Eh, jangan berebut, sahut Kaisang sambil tertawa. Adapun saat tiba di penjaringan, Kaisang yang mengenakan kemeja biru tersebut langsung dikerumuni warga setempat. Mereka langsung berebut suafoto saat melihat kehadiran putra bungsu Presiden Jokowi Dodo tersebut. Teriakan, Kaisang, langsung mengema beberapa kali saat ia mulai memasuki gang per gang. Sebagaimana diketahui, Kaisang mengaku sudah berkomunikasi dengan Jokowi setelah terpilih menjadi ketua umum PSI. Ia mengaku mendapatkan dukungan Jokowi atas langkah politiknya itu. Di sisi lain, Kaisang menyampaikan PSI tak terburu-buru dalam menentukan dukungan pada bakal calon Presiden, baca pres, tertentu. Di sisi lain, Kaisang, langsung mengema beberapa kali saat ini. Terima kasih. Mas Yusuf, saya mau di kota Depok. Sampai jalan, sampai jalan, sampai jalan, sampai jalan. Sampai jalan, sampai jalan. Sampai jalan, sampai jalan. Sampai jalan, sampai jalan. Sampai jalan.